Bu, ibu kita baik-baik lho. Ibu kita baik-baik lho, bu. Kita gak baik-baik, kita jalan ini tuh. Kita gak mau. Kok bahasanya gitu, bu? Peristiwa ini terjadi ketika salah seorang guru menangis di tengah unjuk rasa di kantor DPRD Garut. Para guru kecewa dan sakit hati akibat perkataan dari ketua DPRD Garut yang nilai menyinggung serta merendahkan profesi guru. Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan meminta DPRD menghargai aspirasi para guru terkait nasib guru honorer. Memang tadi ada sedikit bersetegang di dalam yang pada akhirnya kita ada solusi seperti mungkin yang didengarkan oleh teman-teman. Mereka walaupun tidak terangkat sebuah sisa dari yang honorer ini untuk menjadi paru waktu tapi mereka dikasih upah minimum 2 MP. Menanggapi protes pasca video yang beredar, ketua DPRD Garut, Eis Ida Wartiyah meminta maaf. Ia mengaku tidak bermaksud merendahkan profesi guru dan ucapannya spontan terlontar saat melihat ada guru yang menangis dalam unjuk rasa itu. Tidak ada peningatan untuk merendahkan atau mengecilkan paru honorer itu semuanya anak saya. Hanya mungkin kemarin itu agak spontanitas ya. Lagi itu nangis gulung-gulung. Pas saya keluar, saya tadinya mau pulang aja jam 5. Nah, itu mau jadi enak-enak. Kata saya, ya, ya, ya. Kata saya, nangisnya yang nangis anusai gitu-gulung. Tidak ada nangisnya nikituan. Itu maksudnya. Jadi bukan harus nangis, bukan. Tidak ada niatan itu untuk begitu kepada anak. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memastikan partainya telah menegur Ketua DPRD yang juga Ketua DPD Golkar Garut yang tereka mengucapkan kalimat tidak menghargai guru di unjuk rasa. Doli meminta setiap kader Golkar untuk selalu sopan dan mampu melayani masyarakat. Ya, kita pokoknya secara internal terus kita awasi ya. Kemarin juga ada yang di Maluku Utara itu berhadapan dengan adik-adik mahasiswa itu juga kita tegor gitu ya. Pokoknya kita menginginkan semua kepala daerah bukan hanya di Golkar, siapapun ya. ya, yang menjadi pemimpin apalagi pemimpin masyarakat tugasnya melayani masyarakat bukan berhadapan dengan masyarakat. Ya, bantulah masyarakat di sana. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.